Seorang pelajar SMP penyandang disabilitas di Wonosari, Gunung Kidul menjadi korban perundungan atau bullying oleh teman-teman sekolahnya. Akibat perundungan tersebut, korban menderita patah jari tangan dan luka di bagian wajah. Adapun, korban berinisial RAN terpaksa harus menjalani operasi di rumah sakit umum daerah Wonosari akibat luka yang dideritanya. Ayah korban, Wasido, hari Kamis kemarin mengungkap peristiwa perundungan itu bermula ketika anaknya mendapat ejekan dari teman sekolahnya. Menurutnya, anaknya diejek karena merupakan penyandang disabilitas. Setelah diejek, pelajar berusia 13 tahun itu sempat tidak terima hingga terjadi perkelahian. Akibatnya, dia mengalami patah pada jari kelingking tangan kiri dan luka pada bagian wajah. Menurut Wasido, ini bukanlah kali pertama anaknya mendapat perlakuan perundungan. Namun, hampir setiap hari dia menjadi korban bullying yang dilakukan teman-temannya. Wasido kerap kali menasihati jika dibully tidak perlu melawan, tetapi cukup melaporkan kepada guru di sekolah. Akan tetapi, karena sudah tidak tahan dibully, RAN pun akhirnya memberanikan diri untuk melawan. Pihak sekolah menurut Wasido tengah menempuh jalur mediasi atas kasus perundungan tersebut. Mediasi dilakukan antar kedua orang tua yang anaknya terlibat. Wasido pun menuntut pertanggung jawaban. Jika tidak, dia pun tak segan untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Gunung Kidul, Nunuk Setiawati membenarkan adanya salah satu siswa yang dilarikan ke rumah sakit akibat tindak kekerasan di sekolah. Meski begitu, Nunuk belum mendapatkan informasi mengenai kronologis kasus perundungan dan kekerasan tersebut. Sementara ini, pihaknya masih menunggu keterangan dari pihak sekolah. Terlebih, sudah digelar pula mediasi antar kedua orang tua yang anaknya terlibat dalam perundungan tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.